Halo guys, selamat datang kembali guys kali ini guys, kami akan membuat jajanan jadah ketan sangat simple, memakai menggunakan magic.com bagaimana caranya guys, ikuti video kami, jangan di skip ya, pertama-tama kita siapkan beras ketannya guys, setengah kilogram terus bahan kedua guys, yaitu setengah butir kelapa parut guys atau kurang lebih 250 gram guys, nah ini guys, kelapanya kelapa parut guys ya, kurang lebih setengah butir guys oke guys, sekarang bahan ketiga guys, kita pakai santan kara kurang lebih 65 mili guys, nah ini guys, santan karanya guys 65 mili guys ya, bahan selanjutnya guys, kita siapkan air 500 mili guys ya ini airnya guys, kita siapkan 500 mili guys ya bahan selanjutnya guys, kita siapkan garam 1 sendok makan guys setelah semua bahannya guys, kita sediakan kita masukkan ke dalam magic.com semuanya guys ketan, beras ketannya kita masukkan guys nah ini beras ketannya kita masukkan ke magic.com terus baru kita masukkan kelapa parutnya guys, kita masukkan semuanya guys, kita masukkan yang sudah kita siapkan tadi guys terus kita masukkan lagi guys terus kita masukkan garamnya guys, 1 sendok makan guys setelah itu guys, kita buka santannya guys, kita masukkan juga guys santan ini guys, kita buka, kita masukkan semuanya guys kita masukkan garamnya guys, setelah itu guys, kita masukkan airnya guys nah kita masukkan airnya terus kita aduk-aduk guys sampai merata guys ya setelah air masuk kita aduk-aduk sampai merata guys setelah diaduk merata guys, langsung magic.comnya dinyalakan guys ditunggu sampai matang guys selamat menikmati selamat menikmati ya guys, ini hasil yang sudah matang guys kita pindah ke tempat yang lain guys nah ini kita pindah guys ya setelah kita pindah, kita ulek-ulek ini guys kita haluskan guys istilahnya bahasa Indonesia kita haluskan guys setelah halus, baru kita cetak guys kita haluskan sampai benar-benar halus guys ya nah ini guys hasil dari jajanan ini guys yang kita bikin guys selamat mencoba guys thank you, bye-bye bye-bye